Masih dalam perjalanan menuju desa suku Pasha Miao, kita memilih jalan biasa dan lewat sungai yang cantik banget. Dan serunya lagi, perjalanan road trip di provinsi Kwi Chow seringkali kita melewati desa-desa suku minoritas yang masing-masing punya keunikan tersendiri. Kita jalan balik lagi guys, karena tadi sempat macet gitu dan pada mati mesin semua, gak tau ada apa, ada longsor atau ada aksiden. Jadi kita putuskan untuk putar balik aja. Dan kita akhirnya masuk tol. Harus banget ya kita lewat timbangan ya? Enggak, cuma lebih lurus. Lebih lurus, oke. Kebetulan juga kita ketemu macetnya udah sore, jadi kita masuk tol, bisa sekalian cari tempat untuk istirahat, cari tempat untuk mandi, bahkan kalau beruntung kita bisa dapet tempat untuk laundry juga. Banyak rumah loh, di atas gunung, di tol. Kita sudah mandi, sekarang lagi cuci baju, pakai mesin di sejujudnya. Tapi disini daleman sama soks, gak bisa masuk cuci, jadi kita cuci pakai tangan deh. Sudah mandi, sudah cuci rambut, lagi cuci baju, sambil nunggu kita bikin makan malam. Dan the beauty of belusukan di desa-desa adalah bahan makanannya itu bagus-bagus banget. Jauh lebih bagus daripada kalau kita di kota. Hari ini menu kita sup tomat telur. Ini beda dengan yang biasanya kita tumis-tumis. Sekarang di sup aja, kenapa? Karena musim dingin, kita masak nasi, panas-panas, sebentaran aja dia udah dingin. Jadi nasinya akan kita timpa pakai sup tomat telur. Ini tadi beli telur ayam. Telur ayam 9 butir, 5,7 yuan. Sekitar berapa? 12-13 ribu lah. Gak sampai 13 ribu. 13 ribu bagi 9, satunya seribu lebih, 1300. Kalau di Indonesia, satu telur ayam berapa ya? Telur ayam negeri gini. Dapat gak sih 1300? Oh, ini ada harga kiloannya. Sekilo 9,96. 22 ribu lah sekilo. Telurnya mantep sih, berat-berat. Jadi tomatnya dulu ditumis, abis itu dibumbuin dikit pakai garam sama kaldu. Terus masukin air panas, supnya udah mendidih, baru cemplungin telurnya. Cemplungin telurnya, diemin dulu bentar. Kalau udah baru diacak-acak. Diaduk-aduk. Tapi jangan langsung biar telurnya masih ada bentuknya. Agak-agak cakep dikit. Ini telurnya, biasanya aku masukin sesuai sama jumlah telurnya. Tapi pas masak ini, tadi aku lupa kalau tadi pagi kita udah makan telur rebus seorang dua. Jadi ini aku cuma pakai dua telur, padahal tomatnya empat. Takut bisulan kalau kebanyakan telur. Caput wala. Selamat makan. Mari kita makan. Kesukaan nih, lihat mukanya tuh. Senang tuh. Pagi-pagi kita langsung lanjutkan perjalanan. Dan di perjalanan kita banyak lihat Kulau. Ini adalah tower yang khas banget punya pemukiman suku Tung. Yeay, akhirnya kita sampai di exit apa ini? Lungjang. Lungjang. Ini daerah otonominya Miao dan Tung. Kita lihat berapa tarif tolnya. Yang jelas kemarin kita udah dapet mandi, dapet ngelondri, dapet keringin baju. Dapet isi air panas. Kita mampir nge-charge dulu guys, biar tenang. Banyak kok mesin chargenya di Kuizhou. Cuma agak mahal ya, harganya tuh bisa 1,2 kuai per KWH, bisa 1,5, lumayan tinggi. Nah ini biasanya di tempat nge-charge itu ada toilet. Nah, cuma ini ada tulisannya suci-suciya. Coba kita lihat suci-sucianya ada apaan ya. Ada meja sih yang jelas. Kalau orang-orang pada nge-charge itu kan bisa setengah jam, bisa 1 jam kan. Jadi bisa nongkrong-nongkrong di sini. Ada kursi dan meja, ada colokan. Ada AC, AC-nya dimatiin karena dingin. Oh, bisa bikin paumien. Bisa bikin cup noodles. Terus ada permen karet, ada minuman-minuman. Ada snacks juga, biskuit. Nah, ini ada toiletnya. Ada wastafel. Kita coba ya wastafel-nya ya. Wastafel-nya air panas. Jadi ini ada air panasnya guys. Air panas. Nggak ada orang kan. Uh, ada kamar mandi juga. Uh, bisa mandi air panas tuh. 77 derajat Celcius. Ada water heater. Toiletnya toilet jongkok. Nggak ada, apa, nggak ada tap ya biasanya. Cuma ini nice sih. Kita bisa mandi air panas, gratis. Makan siang dulu guys. Sayur siomak dan ikan kecil-kecil. Selamat makan. Mari kita makan. Menurut aku orang Indonesia pasti akan suka sih masakan-masakan di Kujo. Ini cah. Siomak, enak banget, wangi banget. Terus, ini ikannya, ikan kecil-kecil ini juga sangat crispy dan wangi dan enak sekali. Pakai irisan cabai kering. Bagaimana? Enak, suka. Beberapa nasi udah? Tiga bowl. Kong sini. Udah naik kelas ya? Tiga bowl. Enak ya? Enak. Kita akhirnya di ujung desa dapet tempat makan yang bisa parkir guys. Jadi parkir ini penting banget karena tadi kita sempat lewatin beberapa resto yang menarik. Tapinya nggak ada tempat parkir. Jadinya nggak bisa makan di situ deh. Ini bukitnya di beton biar nggak longsor. Terjal bener ya. Ada rumah di atas. Ada pom bensin sih nih. Pom bensin sekarang rada sepi sih. Ada chao-she, ada supermarket. Ada kios yang jual liquor. Makanan. Buah-buahan. Kita belok sedikit ya, masuk ke arah jembatan. Rumah-rumahnya udah dari beton sekarang. Sudah dari bata, udah di semen. Tuh, kayak gini rata-rata. Berapa lantai ini? Tinggi banget. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Enam lantai. Buset. Jadi dari jalan itu hanya kelihatan satu, dua, tiga, empat. Empat. Tapi sebenarnya dari jalan itu masih ada dua lantai lagi ke bawah. Dengan kaki-kakinya itu. Enam lantai rumah. Waduh. Itu bangun pagi, naik tangga, turun tangga aja udah olahraga ya. Kita lanjut lagi susurin sepanjang jalan utamanya. Waduh, ada yang jalan ikan. Ikan segar, masih hidup. Ikan sungai. Wah, banyak ikannya. Ikan ini masih pada berenang-berenang semua. Ada toko obat. Nah, ini pakaian khasnya orang sini. Pakai baju kayak gitu. Kita lihat banyak wanita yang berpakaian serupa. Akhirnya ngobrol-ngobrol. Ternyata mereka ini adalah suku miau. Dan bajunya rata-rata warnanya ungu gitu. Disini juga ada burger, french fries, pepsi. Jadi, western food juga ada. Sudah sampai di gunung-gunung. Iya, small town juga ada burger. Enak lho. Iya. Mungkin karena kita lama ya gak makan burger. Terus, once in a while makan jadi rasa enak. Atau mungkin karena lagi kelaparan. Fried chicken dan boba juga ada. Dengan kak Arifan lokal ya, bukan misri. Oh, ini ada yang jual makanan lagi disini. Wuh, cukup lively lho townnya. Toko-toko. Bengkel las. Bengkel motor. Ini toko lagi. Toko kelontong gitu. Ada jual beras, telur. Ini tempat apa ya? Mungkin kayak alun-alun desa gitu ya. Bisa buat. Apa? Dancing. Oh, olahraga. Iya, iya, iya. Ini ada alat-alat olahraga. Kecil banget ini. Kayak anak juga bisa. Anak kecil ini buat muter-muter anak kecil. Monkey bar. Oh, ada juga yang tinggi disana. Seru juga ya. Sore-sore, malam-malam jam. Abis makan malam biasanya AI-AI tuh suka olahraga. Di alun-alun gini. Di encourage untuk olahraga. Nah, ini ada lagi wanita yang gendong anak itu. Pakai pakaian khas. Nah, tadi kita naksir makan di sini. Tuh. Cuma gimana parkirnya? Ini jalanan. Karena nggak bisa parkir, akhirnya kita jalan terus tadi. Aromanya jahe banget ternyata. Oh, sini juga orang jual ikan. Dari sini ada gang turun langsung ke sungai. Bisa tangkep ikan tuh ke sungai. Ada resto-resto juga. Banyak restorannya di sini. Cuma ya itu challenge-nya parkir. Masa kita naik mobilnya dinaikin ke sini? Ini lumayan curam. Nggak bisa. Nah, di bawah itu ada kayak lapangan. Bulat di bawah. Itu untuk adu kerbau. Jadi masing-masing suku ada khasnya sendiri-sendiri. Ada adu burung, adu ayam, adu kuda. Ini adu kerbau di sini. Ini kita udah hampir ke ujung desanya. Jadi kita jalan kaki dari ujung ke ujung desanya. Ini paling terakhir-terakhir nih. Oh, baunya luar biasa ini. Banyak ranjang-ranjang babi di sini. Aduh, adu, adu. Udah nggak ada babinya? Udah jual. Udah jual semua ya. Udah laku ya. Tadi pas kita berangkat sebelum makan, kita lihat di sini banyak babi. Pinki-pinki di sini. Tapi sekarang udah kosong. Cepet juga lakunya. Sekarang kita jalan balik ke ujung depan desa ini. Kembali ke Sichuan. Kita lanjutin perjalanan, guys. Jadi abis makan siang, jalan kaki dulu, explore-explore. Ada gerak sedikit, baru naik lagi duduk manis di mobil. Cantik banget ya pemandangannya. Kayak lukisan. Ada sampan di bawah. Ada rakit juga. Enak tidak? Enak dong. Pijit-pijit. Pijit ya? Di China, pijit mahal nih. Aku cakap pijit dah. Enak kan? Enak sekali. Wah, banyak miau, guys, di sini. Masih pada pake, itu, celana cut brainya. Apa sih bilangnya? Potongan yang didangkulnya itu sempit, di bawahnya lebar. Wah, masih, rata-rata masih pake itu baju loh. Bajunya agak-agak ungu, ungu kecoklatan. Wih, padat juga di dalam. Oh, ini tempat jual baju-baju mereka. Jadi, suku miau adalah salah satu dari 55 etnis minoritas yang ada di China. Dan banyak dari mereka yang tinggal di Kuitzou. Orang miau punya sejarah panjang perang sengit dengan dinasti Ming dan dinasti Qing. Bertahun-tahun perlawanan terus. Sampai-sampai dibuatkan Southern Great Wall yang pernah kita kunjungi. Sampai di perlawanan mereka yang terakhir-terakhir itu, populasi mereka tinggal sepertiganya aja yang tersisa. Dan kekalahan itu bikin mereka lumayan kocar-kacir sampai harus lari ke Laos dan Vietnam. Gak heran, dari total jumlah orang miau, 11 sampai 12 juta orang di dunia ini, 9 jutaan aja yang ada di China, sisanya 1 juta lebih ada di Vietnam. Selebihnya ada yang di Laos, ada yang di Thailand, bahkan sampai ke US, Perancis, dan Australia. Padahal, kalau ditelusuri asal-usulnya, mereka itu datangnya dari China bagian utara di daerah perbatasan antara Hebei sama Liaoning. Nanjak-nanjak, kita istirahat dulu, guys. Kebetulan ada tempat parkir. Wah, kita bisa lihat ke bawah nih. Ada sungai. Ini gunung-gunungnya sebenarnya ada sawah-sawah, dia bertingkap-tingkap gitu. Kelihatan gak? Coba aku zoom deh. Terima kasih. Terima kasih. Bahkan yang sempat aku ajak foto bareng, itu pun tidak bisa berbahasa Mandarin sama sekali. Uh, banyak anyam-anyam mereka juga. Ih, semua rata-rata rambutnya panjang banget, digulung-gulung. Bagus banget ya rambutnya ya. Lurus, lemes, panjang, disanggul-sanggul nih. Tuh, sampe oma-oma juga. Tuh, yang jualan tuh. Pojokan. Tuh, ini udah tua-tua tapi rambutnya tuh panjang-panjang semua. Disini gak range tempat untuk parkir ya. Yang penting ambil tanah dulu. Ambil tempat buat build. Build usaha tapi buat apa? Kalau gak bisa parkir kan? Kayak tadi, kita berapa restoran kita skip karena gak bisa parkir. Wah, ini rumahnya juga spesial loh disini. Rumahnya batu, ada balkoninya di atas. Mirip-mirip begini, kiri-kanan. Baju juga beda. Bajunya beda. Itu, rambutnya panjang begitu. Satu meter lebih. Aku rasa ini udah sekutung deh. Yang tadi miau kan, yang bajunya ungu-ungu. Iya. Disini bajunya beda. Baju beda, rumah beda. Rumahnya beda, iya. Ada penjelasan? Ini tempat piawian. Oke. Gak bisa berhenti. Beda, beda ada di bajunya. Warnanya semua biru. Biru disini. Tapi rambutnya sama, panjang-panjang, disanggul, dililit-lilit gitu. Iya. Kita sudah masuk ke Chongjang. Nah, disini banyak yang dari suku Tung. Lihat guys, rambutnya. Udah disanggul-sanggul gitu. Ini rambutnya asli panjang banget. Abis gitu ditutup sama kain. Jadinya gak gampang kotor. Gak gampang kena debu. Kita mampir. Ke viewing point. Ini buku-buku siapapun boleh duduk baca di situ ya. Desa-desanya ya. Ayu ini orang Tung. Orang Tung juga punya histori yang banyak rebellions against Ming Dynasty dan Qing Dynasty. Tapi later on mereka termasuk yang gampang berbaur dengan orang-orang Han. Banyak kawin campur antara orang Tung dengan orang Han. Oh, ada pintu air lagi. Jadi satu sungai pun bisa dijaga dengan dam gini beberapa ya? Iya. Beberapa pintu air gini. Yang penting tapan listrik. Wah, ini dijaga sampai atas nih biar gak longsor. Menarik sekali daerah desanya Sukutung. Itu rambutnya panjang-panjang. Digulung-gulung ke atas bersama sisirnya. Sampai aku bingung tadi. Kenapa sisirnya ikutan digulung? Terus yang ama-amanya yang udah tua-tua. Mereka tuh ngumpul di depan rumah gitu. Masih dengan baju-baju adatnya gitu. Dan mereka merajut bersama. Sambil ngobrol. Banyak teman? Banyak teman. Iya. Santai, merajut, bikin baju. Ada pintu air lagi guys. Di sungai yang sama. Okay. Terima kasih telah menonton Wah anak-anak pulang sekolah Lihat larinya Senangnya Oh mereka gak pake seragam ya sekolah No uniform Ini sekolahnya nih baru pada bubaran Kelampalan lah Oke baru kasih jalan Senangnya Lepas Kalau di desa gini jam 5 udah selesai ya sekolah Kalau di kota kita lihat ya ampun Sampai malam jam 9 jam 10 malam baru dikasih pulang Oh itu Junia Oh beda ya Junia sini ini kalinya masih kecil SD Mereka lagi keringin sayur Depan ini bangunan khas Sukutung Jadi di daerah-daerah Sukutung itu yang khas adalah bangunan-bangunannya Arsitekturnya Kalau dari segi baju mereka gak terlalu kelihatan pake baju tertentu Ada pintu air lagi Masih di sungai yang sama Oh grape Kita sudah dapet tempat buat bermalam guys Kita masuk parkiran berbayar Tapi parkirannya cakep Tenang juga daerahnya Pinggir sungai Tuh kita bisa jalan-jalan di bawah ntar Terus deket sini tuh ada taman Ada tower kayak pagoda gitu Tuh depan kita Lampunya udah nyala Yuk kita jalan ke sana yuk Nah kita parkir di sana Ini lingkungannya Yang bangunan kayu itu di depan kita Ini adalah public toilet Dan yang depan ini Bangunan yang cantik ini adalah hotel Sekali-sekali parkir elit kita Yang penting ada public toilet Aman sudah kita Yuk kita jalan-jalan di taman Lihat ini towernya Nah ini pohonnya dibentuk-bentuk begini loh Kayak gate Jadi bangunan di depan itu Namanya adalah gulau Atau pagoda type drum tower Kenapa namanya drum tower Karena memang secara fungsi Di tengah-tengahnya itu digantungkan sebuah drum Yang fungsinya ketika ada sesuatu yang terjadi Drum itu akan dibunyikan Dan tempat ini juga biasa dipakai Untuk festival-festival Depan kita ini halte bis Cakep ya Ini alun-alun desanya guys Jadi pejalan kaki sekarang kita Oh ini pintu air nih Ada dam Di deket damnya ada China Southern Power Grid Jadi mereka generate listrik Dari aliran air itu Kita melipir sejenak untuk Isi perut Masak cah jamur Jamur cah daging Lapar belum? Belum Belum lapar dia Mari kita lihat ke dalam Ini yang tower Jadi tadi kita tanya sama yang Laupan Yang Yang di resto Katanya disini suku Tung Tung cu Ternyata di tengah-tengah itu Ada tempat untuk bakar api unggun Tuh Terus ada bangku Sekelilingnya Dan Bisa naik Karena ada tangga-tangga gini Wuh Sampai atas tangganya Wuh Di tamannya Di sekelilingnya si tower itu Ada Alat-alat olahraga Terus banyak bangku-bangku juga Selamat pagi Kembalian kita Nginap di Pinggu sungai Di Chung Sa Tung Minority Nah ini Pakilannya Besar banget Kasih lihat Tapi Pakil ini Bayar ya Bukan gratis Dan di belakang Nah kasih lihat ya Nah Di belakang ini Adalah Sungai 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 Tuliujang Quite besi sih Sebelakil mobil kita Adalah toilet Sangat besi Hal ini kita akan ke Pasar Miao Sinle spot Itu adalah Sangat menarik Buat Sungu-sungu ya Dari Chungjang Kesana Kila-kila 6 km Kita akan salapan Disana deh Kalian Disini Kelihatan Tidak cocok Masak disini Jadi Kita Salapan Disana 7 km 7 km lagi Sampai kita Di Pasar Miao Village Setelah perjalanan Berhari-hari Akhirnya kita Sampai juga Di desanya Suku Pasar Miao Ini adalah The Last Gunman Tribe In China Satu-satunya Kelompok etnis Yang diperbolehkan Secara legal Untuk Pegang senjata api Kita eksplor bener-bener desanya Masuk ke dalam Kampung-kampungnya Bahkan disambut Dengan tarian selamat datang Dengan letupan senapan Selengkapnya Di episode yang berikutnya ya Terima kasih sudah nonton Terima kasih juga Buat yang sudah support Secara langsung Perjalanan kami Kita ketemu lagi besok Di episode berikutnya Bye